Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di Albanjari Education Kali ini kita akan melanjutkan Academic Writing Series Dimana topik pada hari ini adalah terkait dengan permasalahan mendasar dalam penulisan akademik Academic Writing mengharuskan kita membuat tulisan yang terstruktur dan dengan bahasa yang formal Yang biasa digunakan dalam penulisan ilmiah seperti artikel, skripsi, tesis, disertasi maupun dalam forum ilmiah lainnya Bila kita ingin sukses dalam Academic Writing Kita harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang menghambat kita dalam menghasilkan tulisan yang baik Permasalahan pertama adalah permasalahan bahasa atau language Bahkan ketika diminta untuk menulis dalam bahasa Indonesia Kita tetap merasakan masalah dalam menulis secara ilmiah Terlebih lagi bila diharuskan menulis dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris Menulis dalam bahasa Inggris tidak hanya memerlukan penguasaan grammar yang bagus Tetapi penguasaan kosa kata bahkan teknik menguraikan kata-kata sehingga menghasilkan tulisan yang berkualitas Permasalahan selanjutnya terkait Academic Writing in English adalah gaya berpikir atau thinking styles dari orang Indonesia Berbeda dengan orang luar sana Tulisan-tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh orang Indonesia kebanyakan bersifat reader responsible atau writer center Dengan kata lain, pembacalah yang harus mampu menerka dan memahami maksud dari si penulis Berbeda dengan itu, tulisan Academic Writing in English menekankan kepada writer responsible atau reader center Sederhananya, maksudnya adalah orang Inggris biasanya membuat tulisan harus mampu membuat orang lain paham dengan mudah terhadap tulisannya Oleh karena itu, dalam Academic Writing, coherent or understandable of our content is paramount Sangat penting sekali tulisan itu nyambung dan masuk akal Tulisan dalam Academic Writing itu simple, tapi ide yang disampaikan haruslah bukan ide yang kaleng-kaleng Kembali lagi terkait masalah gaya berpikir Orang Barat sudah terbiasa melakukan kritik terhadap buku, jurnal, maupun teks-teks keilmuan lainnya Walaupun yang berbicara atau yang menulis merupakan seorang yang ekspert di bidangnya selama bertahun-tahun Aspek Critical Thinking inilah yang sebenarnya masih perlu dikembangkan di Indonesia Dimana di Indonesia, kita selalu segan untuk memprotes seorang yang lebih tua Kita tidak berani untuk menyampaikan argumen kita Karena berdasarkan norma-norma budaya, hal itu dianggap tidak kesopan dan kita malah mempermalukan orang yang dikritik tadi Padahal tujuan dari Critical Thinking adalah memperluas lawasan kajian Karena sejatinya ilmu itu dinamis, bukan statis Teori-teori terus berkembang Oleh karenanya, kita harus juga berkembang ke arah yang lebih baik lagi Baik, jadi permasalahan terakhir yang paling akut dialami oleh seorang penulis Apalagi penulis pemula Biasanya para mahasiswa Adalah kebiasaan menunda-nunda sesuatu Dalam academic writing, kebiasaan menunda adalah faktor yang menjadikan tulisan terlambat untuk berhasil diselesaikan Bagi kalian yang menonton video ini Jujur saja, tugas yang diberikan oleh guru atau dosen Pasti kebanyakan kalian kerjakan hampir selalu berdekatan dengan waktu deadline-nya Iya kan? Ya, hayo ngaku Ya, berbeda dengan orang barat sana Mereka bahkan sudah menyiapkan semua bahan perkulian jauh-jauh hari sebelum perkulian pertama dibuka Mereka ada yang menanyakan pada senior atau kakak kelas mengenai materi yang akan dipelajari Mereka juga memanfaatkan website dari kampus atau sekolah untuk mempelajari kurikulum atau silabus yang akan mereka pelajari pada semester yang akan datang Kesiapan inilah yang melahirkan kualitas Berbeda dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang sangat singkat Hal itu biasanya mengorbankan aspek kualitas Ada yang mengatakan Failing to plan is planning to fail Gagal dalam berencana adalah berencana untuk gagal Jadi, berdasarkan urayan di video ini Sekarang kalian tahu kan apa sebenarnya masalah kalian ketika menulis Apakah bahasa, pola pikir, atau manajemen waktu Sebenarnya untuk bahasa sih tidak sulit untuk diperbaiki Dengan selalu praktek, kemampuan pun akan menjadi lebih baik Yang sulit adalah mengubah pola pikir dan manajemen waktu Karena ini terkait dengan habit atau kebiasaan Pada video-video selanjutnya terkait academic writing Kita akan membahas isu-isu, tips, teknik, dan segala hal yang perlu kalian ketahui Agar bisa menulis dengan baik Jadi, jangan lewatkan video-video selanjutnya ya Apabila kalian terinspirasi dari video ini Jangan lupa komen di bawah Klik like, share, dan subscribe We'll see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye